Setelah sempat lolos selama delapan kali, tim TKP 308 Polsek Kawasan Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan akhirnya menangkap pelaku penyelundupan ribuan ekor burung berbagai jenis. Pelaku ditangkap di area parkir sebuah stasiun pengisian bahan bakar saat akan menyeberang ke Pulau Jawa selasa pagi. Dari pelaku, polisi mengita sebuah minibus berisi 72 keranjang berisi sekitar 2.000 burung berbagai jenis, antara lain jenis preja, gelati, dan kolibri. Saat ditangkap, pelaku penyelundupan tidak bisa menunjukkan dokumen untuk pengiriman satwa. Berdasarkan pengakuan pelaku atas nama Afrizal, ribuan burung yang disita di dalam minibus berplat nomor BE-137 78 FE itu berasal dari kota Metro dan akan dikirim ke Jakarta. Petugas kerap kebobolan karena pengiriman menggunakan mobil minibus yang sudah dimodifikasi. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rencana pengiriman satwa liar jenis burung menggunakan kendaraan roda empat dan kami temukan di SPBU Marudah Hitam, Bakau ini sebuah kendaraan sedang terparkir dan saat kami hampiri ternyata di dalamnya berisi muatan beberapa jenis burung yang pada saat kami tanyakan dokumennya tidak ada sama sekali. Penyitaan ribuan burung ini sebagai upaya pencegahan merebaknya virus peluburung atau avian influenza karena burung-burung yang diselundupkan tersebut tidak divaksin. Untuk penyidikan lebih lanjut, burung-burung tersebut dititipkan ke balai karantina pertanian kelas 1 Bandar Lampung. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.